assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang kembali di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagi resep martabak manis teflon yang enak lembut dan bersarang jadi buat temen-temen yang ingin tahu resepnya dan gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai selesai ya sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video resep selanjutnya terima kasih pertama masukkan 1 butir telur kemudian 2 sendok makan gula pasir dan vanili bubuk sedikit lalu kocok semua bahan sampai gulanya larut kemudian tambahkan sedikit garam kocok lagi sampai gulanya larut dan mengental kalau gulanya udah larut teksturnya akan lebih kental seperti ini dan ini menurut aku udah cukup selanjutnya akan aku masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru kemudian 2 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh baking powder lalu aduk rata kemudian ayak selanjutnya tambahkan setengah sendok teh ragi instan aduk rata dan kemudian tambahkan 100 ml air tuang sedikit demi sedikit aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal terakhir masukkan 2 sendok makan margarin cair lalu aduk sampai tercampur rata kalau sudah selesai selanjutnya tutup selama satu jam dengan menggunakan plastik wrap atau kain bersih buih juga boleh ya setelah satu jam adonan akan mengeluarkan buih dan ini tandanya adonannya berhasil aduk rata agar udara yang ada di dalam adonan itu keluar selanjutnya panaskan teflon percikan sedikit air untuk mengetahui kalau teflon udah panas dan ini teflonnya udah panas ya selanjutnya aku tuang adonannya satu resep ini pas banget untuk ukuran teflon diameter 20 cm seperti yang aku pakai ini panggang dengan api kecil aja supaya bagian bawahnya itu nggak cepat gosong memang saat memanggangnya ini kita harus bener-bener sabar ini udah mulai muncul ya buih-buihnya tunggu sampai buih-buihnya itu terlalu keluar semua dan bagian pinggirannya udah agak padat baru di taburi dengan gula pasir taburi secukupnya aja dan sesuai selera kalian aja untuk manisnya selanjutnya aku tutup sebentar tunggu sampai gulanya itu cair dan bagian atasnya itu udah udah padat harus sering dilihat karena takut gosong ya dan ini bagian atasnya udah bagus udah matang semuanya selanjutnya keluarkan dari teflon selagi martabaknya masih panas oles dengan margarin secukupnya kemudian aku belah dua dulu dan tambahkan topping sesuai selera disini aku memakai topping meses coklat dan kacang tanah sangrai selamat menikmati kemudian tambahkan susu kental manis secukupnya kemudian aku tumpuk seperti ini selanjutnya akan aku potong-potong martabaknya selesai teman-teman mau boleh dicoba di rumah masing-masing ya ini martabak teflonnya enak banget teksturnya juga lembut banget kalau aku lebih suka yang pinggirnya ini karena ada bagian yang crispy nya nih bagian dalamnya seperti ini teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai dukung terus ya channel momika kitchen supaya channel ini bisa terus berkembang dan membagikan resep-resep lebih banyak lagi selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh